Halo familia semua bertemu lagi dengan saya di channel wolverior Oke jadi di video kali ini bentar ya ini di video kali kita lanjut lagi bermain game Ultraman Fighting Superman ya dan kemarin saya sudah lihat komen-komen dari kalian dan banyak yang minta itu ada dua karakter ya yang di request paling banyak yaitu Ultraman Toregia sama Ultraman Noah jadi jadi untuk video kali mungkin kita aloknya Ultraman koreja dulu ya Ultraman nanti di next videonya ya Oke langsung di-unlock guys ya keren parah ini karakternya kemudian kita ini boxin dulu Oke sudah full upgrade kemudian ini kita upgrade juga skill-skillnya sudah selesai kita langsung berangkat aja ilia botes karakternya di bagian story mode eh story mode kita pilih yang ini aja keternya Ultraman pilih aktor cius yang masih belum beres ini Oke sama si utraman fuma si bocah angin dari planet Oh 50 ya Oke untuk koreja saya sendiri disini menurut saya pribadi ini keren banget ya karena untuk karakternya ini ada kayak semacam aura-aura petir-petirnya gitu ya di sekitar badannya udah tinggal tes aja ini besi detek tipe serangan jarak jauh jadi dia ini bakal lembaki banyak peluru gitu ya set 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 iya tembak saya lagi satu peluru yang terakhir ini bisa menembus musuhnya ya set nah jadi jangkau tahun serangan ini cukup jauh sih kalau yang di Legend of Heroes itu lebih keren lagi ya karena toregia disitu dia nembangnya laser langsung ya ada skill 1 kita jadi dibatalkan ya kita tes ke-2 Oke skill 2 ini bikin kayak semacam tornado gitu lah ya atau bor gitu ya Oke udah selesai ternyata kira-kira bakal ada bosnya di sini ya skill 2 tadi kita sudah lihat ya sekarang kita cek skill eh skill 1 sama skill ultinya ya masih ada satu skill ulti yang kedua keduanya itu belum kita coba juga nanti kita coba di bagian yang lawan ini aja maka Orochi ya atau enggak galaktron biar lebih cepat ya aku harga ya oke Hai semuanya Hai skill 1 ini yang skillnya Toretora ini ya Alty Geyser ya set langsung dibor musuhnya mantap langsung meninggal eh ya kita pakai lagi skill 1 lebih kayak yang serangan petir biasa gitu ya nyamberin musuhnya ya oke langsung selesai ya lumayan keren lah ya tinggal nanti di next video kita baru review ini guys ya untuknya Ultramanua jadi ya bersabar aja guys ya ya rasanya bakal kita review semua sih karakternya cuma ya urutannya itu nanti tergantung dari vote kalian gitu ya Oke kita coba lagi di keter ini Hai keter selanjutnya Hai jantung Oh atas singkat ayat ayatnya tinggal kesini kalau masuk-masuk mau disuruh bersama sini ya jagung rebus Aduh kenapa tuh Oke kita tes ulti pertama Wow gila ini ultinya sadis juga ya ya enggak terlalu mirip aja sama jurusnya si Torek yang asli ya tapi ya dari sisi animasinya lumayan lumayan oke lah ya sadis juga nih jadi itu kita kayak manggil apa awan yang ada petirnya abis itu musuhnya disamberin aja gitu pakai petir ya gila bener-bener serangannya ini full yang tipe listrik ya Oke bos kali ini si Hai maga japa ini langsung tewas ini easy banget ya kita cari yang ada mode boss yang ada eh paling malas ini layak banyak luar mulu loh Hai kita cari yang long boss ya biar bisa ini testing itulah ya apa namanya serangannya si dari Torigi yang kedua lawan ini aja Gata Nozua ya hai 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 oke muncul juga Gata Nozua lebih Gata Nozua disini kita lawannya dari yang bagian samping sini dulu guys ya patahin dulu kakinya ya wah darahnya udah tebal banget ini ya udah jadi serat seratus nggak sih tadi tapi mudah banget di ini ya di damage-nya ya oke oke sisa 49 satu kaki lagi hancur nih wah ini sabar petir seratus ribu cuy damage-nya sakit banget lah ya ya sisa 36 bar diganti posisi dulu kita kabur biar nggak kena tanggap Hai Oh udah langsung ini ya kebagian yang lawan ekornya eh bentar gue lari-lari udah lupa ya harusnya ekor kemudian baru lawan yang dari depannya jadi ini ganti-ganti yang gilu dia guys ya tembak waduh kena racun kita lah jangan aduh sampai lagi mati kasih dia ini dulu Tornado kegelapan ya oke dia balik badan lagi pasir ketiga ini ya buat ngalahin dia udah ini pasir terakhir ya oke Tornado 23 bar lagi 20 bar new Samba dan Petir torikyah set 70 ribu 8 bar lagi 7, 6, 5 Kita tunggu Sisa 2, 3 bar lagi Baru kita pake Aduh Aduh Oke kita pake Ulti kedua Ulti kedua ini baru Serangan aslinya si Toregia Tore Tora Ulti geasernya akhirnya dikeluarin juga Oke ada yang mau ini gak guys Buka puasa pake ini siput raksasa Tinggal kalian rebus air Masukin aja Ini dagingnya bisa makan berapa hari Gak bisa abis makannya Oke lah Karena kita udah tau skill-skillnya Kita bakal tes lagi Di bagian pvp lah ya Ini udah berapa menit si videonya 7 menit Oke lah lumayan lah ya Kita Pasti 8 menit lah ya Untuk videonya ini 8 menit Lebih dikit lah ya Ini dia Kita pvp 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 Toregia Ultoraman Saga Sama Si Boca Angin ya Musuhnya cuma punya 2 karakter Gak apa-apa Kita babet Habis dia ya Oke pas Toregia Toregia Lawan Tornado Langsambar petir Langsambar petir ini ya Oke Tornado lagi Wah gila Satu skill doang langsung tewas Ultraman Obdark Eh Obdark lagi Overmightnya Sorry salah Kebiasaan ini ya Main yang di Ini War of Galaxy Jadi nyebutnya itu ya Oke kita coba Satu mode lagi Wah Mantap ini Lawannya Ultraman Ryubo guys Oke udah kayak Di Movie nya Kita ngelawan Ultraman Ryubo Langsung pake ini dulu Wah ini Lawannya Lumen berat nih Lumanya Ada perlawanan ini Oke 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 Dia bisa ngasih kita damage Berarti Dia lumayan ini ya Sudah bisa Kita kasih dia Ini sambaran petir Sudah Lewat langsung Ini harusnya Sudah lama 100 ribu Coy Mantap Dapat 30 coin Oke lah Tore dia beres Nah kemarin Ada yang nanya ya Buat dapetin Item yang Apa tiket ini Buat gacanya Dari mana Itu kalian bisa dapetin Dari Nyelesain Misi yang Eventnya ini guys ya Jadi event ini kan Kalian ada Yang login nih Kalau kalian login Selama 8 hari Kalian bisa dapet Satu tiket ini Kemudian Dari yang Ini ya Buat Tukerin Mana ya Nah Kalau kalian ngabisin Diamond guys ya Dalam jumlah tertentu Ini itu kalian bakal Bisa dapetin Hadiannya Kayak misalnya disini Kita ngabisin 2400 diamond Itu kita bisa tukerin Sama 3 buah tiket Sama kelipatannya itu Terakhir di 36.000 diamond Kalian bisa dapet 10 buah Saran saya sih Untuk yang ngabisin diamond ini Itu Jangan terlalu Kalian pake lah guys ya Karena untuk gaca disini Itu sebenernya Ya Ini guys ya Gak terlalu bagus-bagus banget Ini kita ambil contoh lah ya Kasih kalian lihat Untuk gacanya 10 kali ya Nah disini kalian bisa lihat Itu rata-rata Kalau kalian dapetnya Paling untuk karakter Yang biasa-biasa aja guys ya Contohnya disini Ada Ultra Woman Grigio Ultraman Victory Sama si Ultraman Leo Yang memang itu Mudah didapetin gitu guys ya Untuk hero shardnya ya Oke itu aja guys Untuk video gameplay kali ini Semoga videonya Bisa menghiburkan semua Dan next kita bakal Lanjut ya Nge-review untuk Karakternya Ultraman Noah Jadi fans Noah Bersabar dulu ya Nanti nunggu Ultraman Noah-nya Di next video Oke Sampai ketemu lagi guys Di video selanjutnya Akhir kata Salam Gamers Adieu Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax